Halo sahabat, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel youtube aku, Erlang Ngemar Diansa. Di video hari ini, aku bakalan ngajak kalian untuk kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kisah kembali. Ya, di video hari ini, aku akan sedikit sharing tentang pengalaman-pengalaman aku, tentang style rambut aku. Ya, sahabat, seperti yang kalian ketahui, di beberapa konten terakhir aku, mungkin beberapa bulan terakhir ini, itu rambut aku kan selalu stylish ya, selalu modus gitu kan. Ada yang morise, ada juga yang dua jari, ada yang undercut, nah itu memang aku sangat berpetualang di dalam model rambut ya. Insya Allah, model rambut apapun, Alhamdulillah udah aku coba. Nah, mungkin untuk di kesempatan ini, kalian pasti kaget dong ngeliat style rambut aku, kok tiba-tiba botak kayak gini, lontos ya. Ya, sahabat, ini memang aku lakukan adalah memang ada beberapa pengalaman-pengalaman yang unik juga kalau menurut aku. Ya, jadi kalau misalkan berbicara style rambut ya, aku memang ada beberapa pengalaman, ini pengalaman aku ya, mungkin beda-beda kisah, beda-beda pengalaman. Kalau aku gini, sahabat, ketika rambut aku stylish gitu kan, stylish lah gitu ya model. Nah, aku memang selalu, selalu dan selalu ketika sebagai contoh, misalkan aku dari rumah mau pergi ke hajatan, dari rumah itu aku udah modis, udah stylish banget, rambut juga udah klinis, udah bagus banget. Nah, tiba-tiba memang aku menuju TKP-nya itu adalah menggunakan motor ya, sahabat. Otomatis aku menggunakan juga helm. Nah, setibanya di sana, setibanya di TKP, aku selalu bingung sendiri, sahabat. Kenapa? Soalnya ketika helmnya aku buka, tiba-tiba rambut aku tuh acak-acakan. Acak-acakan, sahabat. Jadi modalnya itu udah nggak jelas lagi. Sementara memang ketika saat itu aku tidak membawa sisir, tidak juga membawa minyak rambut, pokoknya tidak membawa apa-apa. Soalnya memang niatnya juga aku mau pergi ke hajatan. Nah, jadi solusinya itu adalah memang aku selalu pakai jari aja di gini-gini nih. Tapi tetap aja ya, dirapi-rapinya, serapi-rapinya pakai jari, tidak akan serapi menggunakan sisir. Nah, mungkin dari situ aku mulai-mulai, aduh gimana nih gitu kan, males juga nih kalau kayak gini. Oh yaudah deh, kalau gitu aku pengen nyoba di cepak kayak gini. Dan Alhamdulillah memang nyaman banget, sahabat. Apalagi di dingin ya gitu. Dingin banget, pokoknya kerasa banget. Bedanya itu kerasa banget. Terus juga ke mukanya itu agak lebih fresh ya. Itu menurut aku, nggak tau ada kalau menurut kalian. Agak lebih fresh, kemudian juga, dan pastinya nanti aku nggak bakal lagi kesulitan lagi nyari-nyari sisir ya, sahabat. Nah, kemudian juga adalah pada saat bangun tidur. Nah, memang pada saat bangun tidur itu memang rambut itu kan suka. Jadi aku males. Nah, jadi kalau kayak gini kan enak, bangun tidur itu masih tetap rapi ya. Tuh, sahabat. Ini tetap rapi. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, nanti seputar rambut aku, nanti komen-komen aja di bawah. Nanti bakalan aku jawab satu per satu ya. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang ingin menanyakan, Kak, itu dipotongnya di mana? Itu dipotongnya di mana? Ya, perlu kalian ketahui dulu, ini aku dipotong oleh by myself. Oleh diri aku sendiri. Jadi memang di sini aku didukung oleh beberapa alat potong rambut ya. Sebagai contoh di sini, ada clipper kayak gini. Nah, mungkin kalian di sana yang ingin belajar, kalian tinggal belajar aja tuas ini, up and down-nya itu. Kemudian juga, kalian juga harus sering-sering belajar tentang ini, ya, tentang alas kaki itu, sepatunya tuh. Aduh, sepatu, sepatu, ya, sepatu clippernya ini. Ada nomor 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, mungkin dari kalian, nanti tinggal belajar aja nih kayak gini, kayak gini. Kemudian, apa namanya? Ya, pelan-pelan aja. Jadi gak usah terburu-buru, pelan-pelan. Ya, ini sebetulnya untuk modelnya itu, kalau misalkan mau potong sendiri, kita bisa mencoba beberapa model. Kalau menurut saran dari aku, kalau kalian belum punya skill, belum punya kemampuan untuk potong rambut, mending jangan dulu ya. Soalnya ini fatal. Dalam artian, kalau misalkan udah habis, ya udah habis aja kayak gitu. Mungkin sebagai untuk mengurangi kesalahan, bisa menggunakan sepatunya yang agak besar. Jadi nanti gak habis kayak gini nih, gak habis. Kayak gitu, sahabat. Nah, mungkin nanti dari kalian ada yang, misalkan nih, udah dipotong kayak gini, terus, aduh kok gak cocok ya? Aduh kok begini ya? Aduh kok begitu ya? Nah, calm aja, slow aja, aku ada solusinya, yaitu kita bisa menggunakan topi. Kayak gini aja, sahabat. Jadi deh. Nah, kita bisa kemana aja kan, menggunakannya itu simple banget. Ya, simple. Enak juga. Kita bisa, tinggal buka. Rapi, masih rapi, tinggal tutup. Tetap rapi. Kayak gitu, sahabat. Alhamdulillah ya. Enak. Nyaman. Nyaman banget, sahabat. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari kalian mungkin nanti ada yang mau ditanya-tanyakan. Silahkan komen-komen aja di kolom komen yang ada di bawah. Nanti, insya Allah bakalan aku jawab satu per satu. Nah, sahabat. Sebetulnya, hari ini aku itu gak niat ingin potong rambut. Gak niat sama sekali. Cuman tadi ada klien aku datang ke sini. Dia udah potong rambut. Kemudian, rapi gitu ya, enak. Yaudah deh, aku pengen potong juga. Oke, sahabat. Mungkin di video hari ini segitu aja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Biar makin lancar jaya. Kreatif, nopati penuh cerita, dan penuh warna. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.